Tahun 2015 menjadi sebuah momentum yang tak terlupakan bagi Yuriska Patricia sebab pada tahun itu dirinya berhasil menjadi juara pertama dalam ajang Indonesia top model tingkat Provinsi Jawa Barat atas pencapaiannya tersebut membuat gadis cantik ini dipercaya mewakili Bandung dalam kontes Miss Celebrity tidak cukup sampai disitu saja Yuriska terus mengasah skill yang dimilikinya hingga pada akhirnya dia pun terjun ke dunia akting mantan kekasih Kiki Farrell ini memulai debutnya di dunia seni peran pada tahun 2017 dengan terlibat dalam pembuatan serial televisi berjudul Senima wajah Indonesia di tahun yang sama dia juga membintangi serial lainnya yakni Tuhan beri kami cinta dan jodoh yang tertukar namanya kian mungudara setelah dipercaya berperan sebagai ririn dalam film homepempa tepatnya pada tahun 2021 dan di tahun 2022 artis yang dipanggil dengan sia ini berkesempatan membintangi beberapa judul FTV yang salah satunya adalah kamu tidak sendirian terlepas dari semua itu Yuriska Patricia merupakan seorang aktris kelahiran Bandung pada tanggal 23 November tahun 2000 lalu agama yang dipeluk oleh perempuan berhidung mancung ini adalah Islam sedangkan pendidikan terakhir darinya belum diketahui secara pasti